Kalau misalnya lagi ditidurin dia akan diem aja Coba sebentar ya Selamat datang di Zilla World Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World Kali ini kita udah sama si soal layar, si Oscar Kita namain Oscar teman-teman Dan kita sekarang mau motongin kukunya Jadi ini kukunya tajem banget berhubung si Oscar ini jumpy Jadi kita perlu motongin kukunya biar gak sakit Kalau misalnya dia di handle atau waktu kita ajak main teman-teman Yaudah daripada lama-lama kita langsung aja motongin kukunya si Oscar ini Dari bagian depan dulu Yuk, sini teman-teman Oke Kita mulai Jadi untuk motongin kukunya soal layar itu sama seperti iguana ya Jadi pertamanya kita lihat bagian ujung Dari si kuku-kuku si Oscar ini Jadi pertama-tama kita lihat ujungnya dulu teman-teman Nah Uduh, jangan galak-galak Oke Nah teman-teman jadi kita lihat ujungnya dulu Kalau udah lihat ujungnya yang perlu kita potong adalah bagian ujung yang tajem teman-teman Oke, jangan gigit ya Oke, jangan gigit ya Jadi si Oscar ini masih ganas teman-teman Kayaknya dia naluri alaminya masih ada Oke, kita mulai Di sini teman-teman Ini jadi bagian ujungnya yang bagian lancip aja Dan awas jangan sampai terlalu dalam Karena kalau terlalu dalam dia nanti bisa berdarah Oke Ini ya Oke, udah Satu Dua Nih, kita baru dapet dua kuku Dan kalian lihat hasilnya Nih Jadi hasilnya setelah dipotong kayak gini teman-teman Jadi masih ada kukunya dan jadinya nggak terlalu tajem ya Jadi ujungnya ini tumpul Nggak tajem Oke Oke, kita lanjut ke Kita lanjut ke kuku berikutnya Ini teman-teman Yang ini kan masih tajem nih Nah Kita potong ya Ini jadi jangan sampai terlalu dalam teman-teman Nah, kita potong Oke, sip Oke, next Kita ada yang ini Yang paling ujung Kita cari Teman-teman Ya Oke, ini yang paling ujung teman-teman Ini udah paling ujung Dan Jari soal layar Itu ada limat Jadi ini masih ada satu lagi ya Paling ujung lagi Paling ujung yang satunya Masih ada sisa Kita potong Ya Oke 5 jari dari si Oscar Udah kita potong Dan hasilnya adalah Nih, udah nggak Setajam waktu Belum dipotong ya Jelas Ini jadi digini-ginin Nggak apa-apa Jadi sebelumnya Kalau misalnya Ini masih tajem Kita gini-ginin Sakit ya teman-teman Oke, yang Ini tadi kan udah kaki yang kanan Ini kaki yang kanan Sekarang Kita Kaki yang kiri Anteng ya Nih Jadi Bagusnya soal layar juga teman-teman Dia akan anteng nih Kayak gini nih Kalau misalnya lagi ditidurin Dia akan diem aja Coba sebentar ya Gak jadi Gak jadi Lanjut-lanjut aja Lanjut potong Kita akan motong bagian Kuku yang kaki sebelah kiri Ini teman-teman Kekiatan kan Oke, kita mulai ya Kita mulai dari yang paling ujung Jadi yang dipotong adalah Bagian yang Tajem aja Jadi jangan sampai Habis ya teman-teman Kadang-kadang juga ada yang salah Untuk motong kuku reptil itu Dia terlalu dalam Sudah Jadinya dia Tumpul Sip Sudah Selanjutnya Kita potong juga Oke, mantap Oh iya Tandanya bahwa Kalau kalian motong Si kuku Kuku reptil Iguana Soal layar kalian itu Dengan benar adalah Waktu dipotong Dia gak akan berontak Kalau dia berontak Berarti itu tandanya sakit Kalau sakit berarti Kalian salah itu Cara potong Kalau ini memang Kondisinya memang Oke Setelah kita potong Kaki depannya Kaki depannya udah Tidak tajam lagi Ini teman-teman Kelihatan kan Ini tidak tajam lagi Udah gak tajam Aman ya Aman ya Oscar Oke, kita lanjut ke bagian Kaki belakang Oke Ini Akan kita tidurkan Seperti ini Jadi menariknya Kalau soal layar itu Dia bisa Apa Antangnya bisa sampai level Kayak gini nih Dia bisa Tiduran Gini Sandaran teman-teman Kelihatan gak sandaran Oke Oke, kita sambil Nyenderin dia Si Oscar ini Terus kita Potong Kuku Kaki belakangnya Oke Jadi kalau kalian amatin Nih Bagian kuku Kaki belakang Dari soal layar Itu ada Kayak Ininya teman-teman Apa sih namanya Kayak ada selaputnya Kelihatan gak di kamera ya Ini ada kayak selaputnya Ini ada kayak selaput-selaput Jadi itu memang Fungsinya Untuk mereka di habitatnya Itu mereka berenang Di pinggir-pinggir kali Teman-teman Sungai Oke, kita mulai ya Bagian kaki kiri Bagian kaki kiri Kita mulai dari ujung Yang pertama Sama seperti Motong Kuku kaki yang depan Kita potong Ini dulu Cari lancipnya Cari yang bagian tajamnya Terus kita kira-kira Potongnya dimana teman-teman Karena kalau terlalu Dalam Nanti biasanya berdarah Karena itu udah kena Pembuluh darahnya Oke lanjut ke yang ini ya Oke Oke Buat kalian yang baru pertama kali Untuk motong Kuku Soal layar Atau iguana Hati-hati ya Pelan-pelan aja pokoknya Jangan keburu-buru Oke Dia gak bereaksi apa-apa Berarti tandanya Gak sakit ya Gak kesakitan Oke mantap Kaki kiri selesai Nih Udah gak tajam lagi Oke Teman-teman Oke Balik yang ini Kaki Kanan Tidur dia Tidurnya Tidurnya Nih 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 Tiap gak kamera Diam aja dia Diam aja nih gak di handle ya Gak di handle ini Gak di handle dia Diam aja nih Tiduran Oke lanjut 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 yuk Oke Kita akan melanjutkan Kaki yang bagian kanan Ini bagian kanan teman-teman Oke Bagian kanan ini Juga ada selaputnya Jadi yang ada selaputnya itu Cuman bagian Kaki belakang aja Kaki depannya gak ada selaputnya nih Cuman kaki belakang Oke Kita mulai dari ujung Kita potongin Mumpung dia udah anteng Ini jadinya Enak ya Motongin kuku sama layarnya Oke Kita mulai teman-teman Nih Cari yang paling Lancip dulu Oke Mantap Lanjut Kesebelahnya Oke Sip Lanjut lagi sebelahnya Sip Sebelahnya lagi Terakhir Mantap Nih Dia ambil tiduran Kita gak handle Gak megangin Kita gak megangin sama sekali Teman-teman Dan Dia tetap tiduran kayak gini Jadi si Oscar ini memang Anteng ya Memang ininya Karakternya memang dia anteng Apa karena memang Soal layar itu Kalau ditidurin Memang kayak gini teman-teman Jadi spesialnya Dari Soal layar itu Kalau misalnya dia Udah nyaman Udah Posisinya udah bagus Dia akan kayak gini Posisinya akan kayak gini Teman-teman Kalau misalnya dia udah Nyaman Tapi dia Lihat matanya Bagian matanya Nih lihat Bagian matanya Itu dia Udah siap-siap Untuk lari Sebenernya Jadi kayak gini Jadi kayak gini itu Dia cuman Apa namanya Cuman taktiknya dia Untuk Kalau udah sepi Kalau udah gak ada Yang ngawasin dia Dia akan siap-siap Untuk lari Jadi bukan Karena dia Udah relax Atau enjoy Memang Pasti ada Apa namanya Naluri alamnya Akan keluar Kalau dia Didiemin Misalnya kita tinggal Dia langsung cabut Oke Sambil kita update ya Nih kita update Bagian Ekor Kelihatan gak Ini ekornya Masih putus Teman-teman Belum tumbuh Memang Kita tanya di komen Kemarin Waktu video unboxing ini Memang Ekor soal layar itu tumbuh Tapi lama Balik lagi Lari kan Jadi kalau kita Apa namanya Gak perhatiin dia Sebentar aja Dia pasti Lari Dia mulai bangun Jadi tadi belum sadar nih Teman-teman Kayaknya Oke Gitu Jadi udah selesai teman-teman Kita potongin kukunya Jadi waktu lari Tuh tadi Kukunya Dia Apa Waktu lari dia kan Lompat ya Waktu lompat Kukunya Kenain kulit kita Dan gak masalah Karena udah habis dipotong Waktu dulu nih Kalau kita handle nih Misalnya dia jumpy Kan kukunya Lumayan sakit itu teman-teman Nah makanya Kalau kita potong gini Udah aman Gak bakalan sakit lagi Kalau dia misalnya lari Oke Mantap gitu dulu teman-teman Vlog kali ini Tentang potongin Kuku soal layar Untuk potongin kuku iguana Kita pernah juga Buat vlognya Kalian langsung liat aja Udah pernah kita buat videonya ya teman-teman Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa like Subscribe dan Comment Dan jangan skip iklan Untuk mendukung channel ini Agar tetap bergembang ya teman-teman Dan semoga Menginspirasi kalian Yang melihara iguana Dan reptil lainnya Thank you Ya Oscar Oke Buat kalian yang Ini Apa ya Comment di bawah lah ya Untuk video selanjutnya Kita mau bikin apa Yang paling menarik Nanti akan kita bikinin videonya Thank you Sub indo by broth3rmax